selamat menikmati dan sekitarnya terdapat misteri mengenai hantu yang mampu memberikan sensasi horror dan menyeramkan terjadi hantu diriwan namanya sering dibacakan oleh sebagian orang masyarakat bahwa hantu ini memberikan tanda kehadirannya dengan suara angin dan putih dan pasir yang berjatuhan mitos di masyarakat yang dibawa ketika kita berjumpa dengan gangguan dari makhluk yang satu ini kita akan sakit dan mengalami rasa gatal yang hebat sekujur tubuh mirip seperti bentolan ketika sebuah seseorang alergi kebanyakan informasi ialah adalah suara seperti pasir yang berjatuhan di atas kepala ini biasa dirasakan ketika saat lenggan dan sapi di atas pohon tak terwujud hanya si korban merasakan suara dan sekujur badan seperti disiram pasir dari atas pohon kadang juga disertai kuncangan pohon beberapa informasi lagi ialah disertai suara ri ri walita kliwit entah itu benar atau tidak berita semacam itu sudah menyebar dari mulut ke mulut kemunculan hantu di riwa memang masih menjadi sebuah misteri apakah itu murid jemaah anjin atau sihir yang dikirim dari manusia pengandut ilmu hitam namun dirasa memang gangguan makhluk ini cukup sering maka kami meyakinkan bahwa mereka hantu yang mencari ekstensi sama seperti halnya pocong dan kuntilanak pada mitos ini juga masyarakat mempercayai apabila memang kita sedang tidak menjulur dan berpepasan dengan makhluk ini kita bisa mengobati rasa gatelnya itu dengan mencari kembar tujuh rupa dan membandingkannya sekujur tubuh kita belum juga jelas mengenai asap muasa pemberian nama di riwa oleh masyarakat setempat mungkin memiliki panggilan yang berbeda di daerah lainnya di Indonesia ini yang jelas misteri hantu di riwa ini cukup menyeramkan demikian kisah hari ini jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati